Hai guys, selamat datang di GoRanger Nah disini ada satu patung, gak tau bekas patung apa ini Ditinggal gitu aja disini Di depan ya Tapi patungnya setengah gitu teman-teman Permisi Mungkin teman-teman di Denpasar ada yang tau Ini dulunya bekas apa Bangunan apa gitu Bisa tulis juga di kolom komentar ya Dan katanya sih di kolam renang itu Ada yang meninggal dulu beberapa kali Tenggelam teman-teman Udah makan beberapa korban gitu katanya Nah ini pohon apa ini besar ya Beringin gak ya Beringin kayaknya ini Beringin teman-teman Pohon beringin Itu udah lurus coba Bang Ada lapangan basket disana Sama lapangan tenis Nah nanti kita masuk ke dalam sana Di bangunan Ada Kolamnya tuh ya Di dalam sana Cuma sekarang aku mau lurus dulu Kita Ke Lapangan basket dan tenisnya Permisi Yang Sosyastu Ada Gazebo Itulah pangan basketnya disana Bersi Apa Bang Bobangkai 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 ayam Bangkai ayam atau anjing gitu gak disini gak Oh iya lo Ya bawa Bang Nggak Nggak lewat sana Itu orang gak tau ku dimana tembusnya Oke coba ayam Bang Masak dulu Bang Ini aku gak tau dimana ya Soalnya Aku belum pernah kesana Apa itu Tadi Bang Dia gak apa ya Kalau orang gak fobia ular itu gak Gak mikirin ular temen-temen Kalau ada malah dilawan gitu Itu kayaknya sih kalau orang berani sama ular Nah ini bekas Gininya ya Jaringnya Ini dulu lapangan basketnya Tapi aku gak tau ini sejak kapan terbengkalainya tempat ini Kita belum dapet info yang pasti ya Bang Siapa ngomong itu Ada jalan Bang Ada tembusnya dimana gitu Dia asal terobos aja Apa ini Sebab gini Bang Gak ada jalan ini Bang Bang Dia jauh di dalam loh Dimana tunggu situ Bang Serem kali Semaknya Ah Gimana Bang Apa Lintah Oh gak bisa Oh gak bisa Iya ini udah apa ini disini nih Semak Sarang ular ini Bang Sarang ular ini bentukannya Apa ya Balik aja Apa nyari ular Jangan kasih aku Kita balik aja Ke lapangan tenis Dia main probos aja Mengerjak Ular-ular piton gede-gede itu loh Yang Disini Ber Berumah gitu Berdiam Udah gak Sih Semak Gini Kiri keluar dulu Bang Ke gazebo Tadi itu Habis itu ke kanan Lapangan tenisnya Oke Thank you ya Semuanya yang udah hadir Rahayu Semoga sehat selalu Semuanya Makasih udah Selalu support go ranger Oke Ini gak Persis ya Aku pernah masuk ke sini Live streaming di tiktok Nah ini lapangan tenisnya Nah itu di atas Itu ada Rumah Gak tuh Rumah apa ya teman-teman Tuh Kayak kosong gitu dia Cuman nyala lampu-lampu tamannya aja Nih Itu lampu Lapangannya masih ada Cuman gak nyala Ini lagi Lampu stadionnya Sudah suara anjing Ini deket sama jalan raya sih Mang itu lurus bisa tembus di toilet Ada toilet di pojok sana Nah ini ya teman-teman Seperti ini Lumayan luas Jalan lapangan tenisnya Ada dua lapangan disini Itu lampunya Itu lagi satu Dua Cuman ini gak ada Jalan untuk masuk ke sana ya Ini Sudah perbatasan tembok Gede gitu Oi Apa tuh Mang Jangan muncul-munculin gitu Mang Kenapa Hah Merinding Ada orang Ada kolam di bawah Kolam Enggak Enggak disini kolamnya Ada orang Bukul Bukul-bukul pintu Ada yang bukul pintu Keras Pintu dimana Di Hati-hati ma Permisi Toilat itu kayaknya Mang Kalau gak salah Mang Pintu yang mana Dipukul Mang Bentar guys Ini juga gak ada jalan tembusan Udah membuntu juga Ini ya bekas-bekas toiletnya Dulu mungkin toilet-toilat Untuk di Apa Di lapangan ini ya Pintu yang kebelet gitu kan Disini toiletnya Ada gedung lagi ke bawahnya Eh Eh Udah Gedung beda aktif ini Kalau disana baru ada Di kelas Kasih buahnya ada lagi Kalau coba ya Yang ini pintu yang ini Kok bisa ya Gak bisa Mang Ih apa ini Oh tali tambang Hati-hati Mang Kalau kalam renangnya di gedung yang itu dia Gak disini Beda Udah Kita kesana aja yuk Oke teman-teman Kita langsung ke gedung utamanya ya Ini sih di bagian belakangnya Jadinya belakang sama samping Ada lapangannya gitu Kalau gedung utamanya di dalam sana Mang lewat mana Tersesat kamu Tidak 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 bisa Sini-sini Jadi untuk Sejarah yang Ada di Dampuangan ini ya Itu ada di google Teman-teman Tentang kerajaan Kerajaan dahulu yang Kisah wong galing gitu ya Aku lupa-lupa ingat namanya Itu dah Tentang Kekeringan yang melanda Di desa ini dulu gitu Dan katanya memang Dam wongan ini Dulunya adalah Kuburan Kuburan Pribumi ya Yang di Kubur Belanda Di Dam ini Jam 8 Jam 11 ya Udah jam 12 ini Oh iya loh 12 12 17 00 17 Tapi masih rame tadi Emang ya Di luarnya Nah itu dah Yang Mungkin untuk jelas Detailnya Biar aku gak Salah cerita ya Tapi sempat Aku buatin PC di tiktok Itu Aku Template Di Google Gitu Aku Ada orang Ada orang lari Di depan Ada orang lari Di depan Di sini Di mana Di sini Kesana Ini lama-lama Orangnya kayak Indigo guys Indigo Indigo aja Sudah kencang Sinyalnya Kalau live Permisi Ke kiri Ada jalan Tadi Sedikit Itu dah Ini ya Kalian bisa lihat Ini jalan Masuk kita Semak sekali Kayak gini Tadi kita masuk Kayak gak kelihatan Ada jalan ya Dan itu Udah Buntu sih Gak ada Jalan Cuman itu aja Satu-satunya Kita untuk masuk Dan keluar Dari tempat ini Tadi Tadi Sekarang Sekarang ada Bersihin jalan Ini sih Nah ini udah Mang Gidinya Gedungnya Masuknya lewat sana Mang ya Itu udah Permisi Tapi Tapi kayaknya Gak banyak orang Yang tau ya Kalau di Dam Ongan Ini ada Bangunan Seperti ini Di dalamnya Mungkin yang Pernah kesini aja Dulu pada Masih Aktif gitu Baru tau Kalau terbengkalai Ini Jarang yang tau Guys Kayak Dapur-dapur Gitu sih Tapi sih Wih Ular Bang Nah ini aku Malesin Nah ya kan Kalau udah Mataku sama Ular Gini udah Ini Ular Ijo Ini apa Ini depan Apa ini Ini apa Ular Ini Ijo Ijo Di Batang Pohonnya Nggak kelihatan Ini Nah ini Yang ngerinya Ular Ular Gini Teman-temannya Apalagi Viper Ekor Merah Gitu Karena Dia Hinggapnya Di Daun Daun Gini Yang Memang Daunnya Kecil Kecil Sudah Bisa Hinggap Takutnya Kita Kalau Lewat Itu Kalau Daunnya Setara Dengan Kepala Kita Itu Yang Ngerinya Kalau Kena Sundul Kan Tadi Dia Jatuh Atau Dia Nyerang Kita Nih Ular Viper Ijo Oh Ya Viper Ekor Merah Itu Kepalanya Segitiga Ekor Merah Kalian Bisa Lihat Ekor Teman-teman Ini Yang Beracun Ekor Merah Kepalanya Segitiga Ini Yang Beracun Hati-hati Kita Makanya Ini Yang Kut Takutin Tapi Kalian Juga Gini Kalau Hati-hati Kalau Semak Semak Gitu Di Dahan-dahan Yang Kecil Gitu Dia Bisa Hinggap Itu Dia Tidur Kayak Itu Emang Kebuka Matanya Makanya Hati-hati Mak Tekutku Habitat Ular Emang Disini Mak Aku Terangin Center Aja Ini Soalnya Kalau Center Terlalu Terang Itu Panas Ya Teman-teman Kalau Lama-lama Terang Kekiri Mang Perhatikan Itu Kamu Kanan Kiri Bang Sama Bawah Soalnya Kita Main Di Semak Gini Nah Di Kiri Kita Ada Satu Peling Teman-teman Aku Gak Tau Ini Dulu Bekas Apanya Disini Mungkin Tempat Makan Atau Apa Gitu Ada Dapur Soalnya Atau Restoran Gitu Halo Ada Suara Di Kanan Ada Suara Bang Bentar Bentar Bang Siapa Itu Ada Orang Gak Di Dalam Tadi Bang Nah Ini Belinggir Teman-teman Udah Semak Amat Kelihatan Ya Ini Kayak Apa Petangganya Dulu Ya Petangga Kebawah Emang Ini Artes Utama Ini Wih Semak Sekali Guys Geli-geli Kaki Kujalan Disini Nah Itu Dulu Kayak Tempat Duduk Satu Dua Tempat Duduk Gitu Teman-teman Dan Yang Pastinya Gak Sesemak Ini Dulunya Kalau Masih Aktifkan Kalau Gak Semak Ini Pasti Luas Banget Kita Dapat View Karena Udah Banyak Ketutup Ini Gazebo Satu Ketutup Teman-teman Mungkin Kayaknya Kita Tadi Tembusnya Disini Bang Pas Kita Di Lapangan Basket Kayaknya Disini Tembusnya Itu Di Belakang 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 Ini Tadi Tadi Kayaknya Kita Itu Gak Bisa Diterobos Tadi Itu Ada Satu Lampu Penerangan LPG Tapi Mati Hati-hati Mang Dia Asal Lewat Loh Kali Misalnya Lihat Main Terobos Dia Kolam Kolam Kecil Sih Woy Itu Apa Tuh Denger Lagi Apa Binatang Kayak Ada Yang Bergerak Bergerak Itu Dalam Sana Binatang Kayaknya Untuk Dia Untuk Gerak Tuh Pohonnya Luak Enggak Besar Ya Besar Dah Apa Itu Dah 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 Kelihatan Gerak Yang Mending Bukan Ular Pitan Besar Aja Tangkap Batamu Pakai Apa Ini Kolam Kecil Ini Kolam Apa Gitu Gak Tau Kolam Ikan Kolam Ikan Ya Gak Tau Juga Untuk Kolam Renang Ini Nah Ini 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 Woy Apa Itu Bang Tuh 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 Ini Ini Alu Biawak Apa Biawak Guys Ini Dia Tidur Santai Di Atas Ini Nah Kemarin Aku Explore Jam 9 Jam 10 Lihat Biawak Di Pohon Kelapa Itu Nonton Kemarin Enggak Yang 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 Dijam Kemarin Itu Kan Ada Kelapa Mati Pohon Kelapa Mati Itu Kan Udah Nggak Ada Tentan Biawak Masuk Kepalanya Ekor Kelihatan Sama Tenggiling Landak Kita Kemarin Dapat Burung Puyuh Apalagi Sekarang Ketemu Lagi Sama Biawak Ini Jadi Atas Sana Terima Tidur Tidur Kukira Apa Tadi Kayaknya Dia Hidur Itu Kalau Emang Kita Ditauin Pasti Dia Gerak Jangan Biarin 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 Ini Katanya Kolam Renangnya Dulu Sempat Makan Korban Itu Ada Yang Meninggal Beberapa Kali Tenggelam Di kolam Ini Dan Sana Ada Apa Keringatan Anak Anak Di bawah 16 Tahun Itu Di Harus Diawasi Kami Tidak Menyediakan Petugas Labguard Nah Kalau Ini Wah Bisa Masuk Bisa Masuk Sini Dulu Tidak Serimbun Ini Jalan Masuknya Utamanya Disini Sebenarnya Tapi Sekarang Udah Rimbun Sekali Lewat Sana Bisa Tembus Di Jendela Sama Depan Sini Dan Nanti Dulu Aku Sempat Naik Kesini Ada Kayu Kupake Naik Ke Lantai Duanya Karena Lantai Duanya Aneh Itu Buntu Ketutup Apa Bang Boa Mis Aku kira Kedis Nah Kalau Di Belakang Sana Ada Bangunan Lagi Satu Itu Ada Gininya Apa Itu Mesin Mesin Kolamnya Masih Semua Disana Teman Teman Di Kenteng Kenteng Yang Ini Cuman Aku Ragu Masuk Malam Ini Kesana Takut Ularnya Guys Anak Semak Sekali Dulu Gak sesama Ini loh Masih Adalah Sedikit Akses Kita Untuk Maju Gitu Ini Juga Disini Dulu Ada Jalan Di Pojok Sini Tapi Sekarang Sudah Ketutup Kayak Gitu Nanti Dah Kalian Bisa Tonton VT Ya Di Di Shot Youtube Aku Upload Yang Di Bagian Dalam Sana Teman Teman Shot Youtube Itu Yang Yang VT Tentang Dan Ongan Ini Dan Ongannya Nyamuk Gak VT Lupa Ya Coba Aku Gak Lupa Karena Udah Lama VT Udah Tahun Lalu Cuman Kita Baru Sempat Nonton Untuk Youtube Sekarang Karena Gak Ada Kerjaan Kita Kebetulan Lab Libur Lab TikTok Iseng Kita Kesini Mang Gimana Nanti Yang Gak 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 Bisa Dah Lantai Duanya Ketutup Hah Ya Dah Ketutup Makanya Aku Bila Anehnya Itu Dah tak bisa ini aku dulu lewat atas naiknya pakai kayu nah ini lantai duanya nih ketutup kayak gini temen-temen aku enggak tahu ini alasannya kenapa ada dia tangga tapi ketutup gitu dan ini masih ada loker-lokernya loker loker penyimpanan baju ya pastinya untuk yang mau mandi di sini dulu nah ini ruang gantinya disini komisi masih ada banyak pintu disini yang berjajar gini-gini aja sih temen-temen di lantai dua juga enggak ada apa masih kosongan juga enggak ada properti kayak gini gedung kosong aja kalau disini masih ada dia propertinya kayak pintu loker itu ditinggalin padahal ini tempatnya bagus sebenarnya cuman enggak tahu kenapa ini tidak dipungsikan lagi ya dan terbengkalai gitu kesian sekali ya Hai loker-lokornya ngapain kamu jongkok sana dan bilang jangan ambil ular Tumang yang melular di orang nih kamu bapain nyongkok curiga ular ya enggak ada dan tak putar dibawa ular nanti permisi nah ini ya guys sama nah ini toilet ruang ganti-ruang ganti laki-laki yang pastinya ada tempat kencing ini kalau yang tadi tukanya perempuan itu nggak ada permisi tabuan bau lukma tabuan tuh satu itu lagi itu lagi untuk nggak kesundul aja itu untung tinggi ini jalan masuk utamanya Bang cuman udah semak sekali nggak bisa kita jangan kita lewat sebelah aja ngapain propos ini perkerjaan klik gabut-gabut ya sih gabut-gabut kita ngeplok ada kerjaan lebih Bang coba senter Bang aku nggak bisa lompat begini pegang tangan keduanya udah 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 nah disana ada lagi ruangan meng mesin bekas mesin nah itu udah semak dulu aku luar sini nih nah ini diawaknya lurus disini cuman semak man tutup kan kelihatan celah sedikit tuh itu aku masuk bulu cuman semak lho aku duluan ular man nanti man kalau udah ular bulu kita pukul aja jangan mang tidur dia tuh ini ya padahal gedungnya masih kokoh dan bagus ini temen-temen tuh cuman nunggu beberapa bulan lagi udah ini kayaknya udah ketutup semak dia nih ya meja udah hampir ketutup ini dan itu juga udah full ketutup loh cuman kelihatan genteng-genteng aja udah full ketutup ya kalau bisa lihat tuh hai 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 wujur bang balik jadamang nggak ngeri kamu jalan gitu mau ngeri kamu jalan pakai sepatu udah aja gitu kalau pakai sana ngeri kalau nginjak tar kan juga dia gini kayak gini kayak penjagaannya deh dijaga sama biawaknya kolam gini kokoh apa nanya biawak duwe ada orang dateng biarin udah tidur kayak gitu dan ini lumayan luas ya kolamnya saya bisa lihat teman-teman gede dan jadi sarang nyamuk sih ini nyamuknya lumayan banyak ini udah gigit-gigit kaki mulai ya teman-teman kita balik aja yuk sayang sekali kita nggak bisa ke gedung di sebelah itu ya ini aneh-aneh omong oke ya guys thank you semuanya yang udah hadir nonton sampai habis videonya jangan lupa bantu like video ini kalau kalian suka bantu komen juga biar rame yuk di share share juga yang baru gabung boleh di subscribe kita apa menuju 100k subscriber kita nyari ini ya biar dapet super play button-nya mang jangan lupa sana mang nggak ada jalan jangan lupa sana semak nggak ada nggak ada jalan keluar itu ya jadi itu ya teman-teman ya dan mungkin buat yang baru gabung kita ini bukan pemburu hantu guys ya jadi yang mungkin ada yang nanya mana hantunya mana penampakannya nah kita nggak berburu hantu teman-teman kita hanya review di tempat yang kosong-kosong kayak gini nah itu gerak dia mang udah bangun di hantu palanya udah pindah apa teman-teman ada yang bunyi hah gitu mana tuh di belakangku di sini iya kita jauh cuma nanti ada ngobrol ya apa aja ngobrol nah nah jadi biar nggak nanggung kan lagi dikit ada pura sama pohon besar gitu di belakang sana teman-teman tadi aku udah keluar dari gedungnya ini mengeringan nanggung kita lanjut aja iya oh itu tetap ini ya pura tapi aku nggak tahu nama puranya apa mungkin ada yang tahu bisa kita tulis di kolom komentar ya ada batu disini batu ada kain hitam putihnya teman-teman atau seput poleng ya tapi kita nggak masuk ke puranya ya kita di luarnya aja teman-teman nah disini juga banyak ada yang nongkrong sering sih sore siang hari gitu om swastiastu om swastiastu nongkrong tapi botolnya ditinggal nong tuh ratong sampah nggak mau dimasukin kesana ya aku mau pencitraan dulu ya kita pencitraan dulu kita bersihkan botol-botol ini guys swastiastu swastiastu nah ini puranya ya teman-teman ini ada pantilannya juga pintu tempat-tempat bantannya atau apa gitu kan om swastiastu nah kita cuma review aja ini oh apa ini yang beringin juga nih ya beringin oh yang gede ya itu puranya di dalam nggak ada jalan lagi ada tanturun tuh nggak kan nggak 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 ada udah nggak ada bang nggak ada jalan pinggiran gitu itu jempatan ya jempatan dan ongannya sampai disini loh kedengeran harusnya berarti tadi kita opening disana tuh keras banget berarti suaranya masuk terima kasih Terima kasih.